Saya akan presentasikan tentang Rasul Paulus Kalau dua pertemuan yang lalu kita berbicara tentang surat-surat Paulus Sekarang kita berbicara tentang Paulusnya Bukan suratnya tapi Paulusnya Bukan produknya, bukan hasil dari hidupnya Tetapi orangnya yang meninggalkan Atau namanya legasi ya Meninggalkan surat-surat itu Untuk gereja Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus itu menghayati hidupnya Mulai dari dia bernama Saulus Yang menganiaya orang-orang Kristen Para pengikut Yesus sampai dengan Dia menjadi pewarta Kristen Pewarta Yesus Ini dia gambar Paulus Membawa surat dan membawa pedang Jadi familiarnya gambaran Rasul Paulus itu Memang membawa pedang Lalu membawa surat karena dia menulis banyak surat Membawa pedang karena salah satu suratnya Itu memuat tentang pedang Mungkin ada yang mengatakan Oh dia membawa pedang karena dia ditebas Kepalanya Bisa saja kalau dikaitkan seperti itu Tetapi yang paling jelas adalah Dia pernah mengatakan Kepada Kepada orang yang dikasihi Atau yang dikirimi surat Untuk Mempersiapkan pedang Namanya pedang roh ya Bukan pedang biasa Tapi pedang roh Yaitu Sfirman Tuhan Yang khas Patung gambaran Rasul Paulus itu Digambarkan dengan Orang yang membawa pedang Seperti kita bisa lihat di Basilika Santo Paulus di Roma sana Nah ini dia Basilika Rasul Santo Paulus di Roma Batungnya seperti itu Membawa pedang lalu ada Tudung kepala Nah di belakangnya itu adalah Basilika Rasul Santo Paulus Wori Roma Maksudnya itu di luar tembok Roma Rasul Santo Petrus digambarkan Memegang kunci Sedangkan Rasul Santo Paulus digambarkan Memegang pedang Ini Kekasan mereka Mengapa Rasul Santo Petrus digambarkan Memegang kunci Dan Rasul Paulus digambarkan Memegang pedang Dan mengapa Dua Rasul ini Dijajarkan Atau disejajarkan Karena memang dua Rasul ini Sungguh-sungguh saling melengkapi ya Rasul Santo Paulus itu Menjaga Keutuhan Maksudnya Keutuhan itu Dia Konsen ke dalam Yaitu untuk Orang-orang Yahudi Ya konsen Untuk tinggal Di dalam gereja Menjaga sistem Kelembanggaan Sedangkan Rasul Santo Paulus Konsennya Kepada Umat yang Diluar Bangsa Yahudi Dan konsennya adalah Permisi keluar Bukan menjaga yang sudah ada Tetapi Mencari Dan Menambah Mewartakan Kristus Keluar Dari Agama Yahudi Lalu Rasul Santo Paulus Digambarkan Memegang kunci Karena Merujuk pada Injil Matius 16 Ayat 13 Sampai 20 Peristiwanya Di Kaisaria Filipi ya Ketika itu Yesus Bertanya Kata orang Siapakah Anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga Yang mengatakan Elia Ada pula Yang mengatakan Yeremia Atau Salah seorang Dari para Nabi Lalu Yesus Bertanya Kepada mereka Tetapi Apa Katamu Siapakah Aku ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Lalu Kata Yesus Kepadanya Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di Surgah Dan Aku pun Berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan Di atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jema'aku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Kepadamu Akanku Berikan Kunci Kerajaan Surga Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Surga Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Surga Kata Kata Inilah Yang Menjadi Rujukan Mengapa Patung Santo Petrus Digambarkan Memegang Kunci Karena Yesus Mengatakan Kau Petrus Kepadamu Akanku Berikan Kunci Kerajaan Surga Ini Yang Di bawah Ini Gambar Seperti Kunci Tetapi Sebenarnya Ini Adalah Gambar Basilika Santo Petrus Di Fatikan Sana Ini Kalau Dilihat Dari Atas Bentuknya Seperti Salib Ini Adalah Pilar 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 Kanan Dan Pilar Kiri Lalu Ini Di Tengah Tengah Ini Adalah Obelix Dari Mesir Ini Adalah Air Mancur Di Kiri Kanan Lalu Bapak Paus Biasanya Audiensi Di Bagian Sini Lalu Ini Adalah Pintu Masuk Gereja Dan Ini Adalah Di Dalam Gereja Yang Memuat Sekitar 17.000 Orang Lalu Adalah Kupula Orang Bisa Naik Ke Atas Sini Naik Ke Kupula Ini Dan Menikmati Pemandangan Dari Sini Kelih Kelihatan Bahwa Basilika Ini Seperti Manusia Selain Seperti kunci Juga Seperti Manusia Yang Tangannya Merangkul Atau Merengkuk Semua Orang Mengucapkan Selamat Datang Kepada Jadi Seperti Begini Seperti Begini Merangkul Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Menyambut Semua Orang Yang Datang Kepadanya Sedangkan Simbol Rasul Santo Paulus Adalah Pedang Itu Merujuk Pada Surat Kepada Jemaah Di Efesos Bab 6 Ayat 10 Sampai Dengan Ayat 17 Bunyinya Akhirnya Hendaklah Kamu Kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Kenakanlah Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Supaya Kamu Dapat Bertahan Melawan Tipu Musliat Iblis Karena Perjuangan Kita Bukanlah Melawan Darah Dan Daging Tetapi Melawan Pemerintah Pemerintah Melawan Penguasa Penguasa Melawan Penghulu Penghulu Dunia Yang Gelap Melawan Roh Roh Jahat Di Udara Ini Perjuangan Kita Perjuangan Kita Bukan Melawan Darah Dan Daging Tetapi Melawan Semuanya Itu Terutama Dunia Gelap Dan Melawan Roh Roh Jahat Di Udara Rasul Santo Paulus Tahu Bahwa Di Udara Ini Banyak Roh Roh Jahat Hati Hati Kalau Kita Menghirup Udara Untuk Bernafas Karena Rupanya Jangan Jangan Kita Menghirup Salah Satu Roh Jahat Yang Ada Di Udara Ini Maksudnya Apa Roh Roh Jahat Itu Ada Di Sekitar Kita Dan Mengelilingi Kita Dan Juga Mengancam Kita Bahkan Mas Bisa Masuk Kedalam Tubuh Kita Digambarkan Sebagai Roh Roh Jahat Yang Ada Di Udara Kejahatan Sungguh Sungguh Sudah Mengelilingi Kita Rasul Santoporus Katakan Lagi Sebab Itu Ambillah Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Perlengkapan Senjata Allah Supaya Kamu Dapat Mengadakan Perlawanan Pada Hari Yang Jahat Itu Dan Tetap Berdiri Sesudah Kamu Menyelesaikan Segala Sesuatu Jadi Berdirilah Tegap Berikat Pinggangkan Kebenaran Dan Berbaju Sirahkan Keadilan Kakimu Berkasutkan Kerelaan Untuk Memberitakan Injil Damai Sejahtera Dalam Segala Keadaan Pergunakanlah Perisai Iman Sebab Dengan Perisai Itu Kamu Akan Dapat Memadamkan Semua Panah Api Dari Si Jahat Dan Terimalah Ketopong Keselamatan Dan Pedang Roh Yaitu Firman Allah Inilah dia Inspirasinya Dari kata-kata Pedang Roh Yaitu Firman Allah Jadi Rasul Santo Paulus Sungguh-sungguh Mengimani Dan juga Mengalami Sendiri Bahwa Firman Allah Itu Seperti Pedang Dan Pedangnya Adalah Pedang Roh Bukan Pedang Fisik Tapi Pedang Roh Atau Pedang Roh Ani Pedang Ajaib Yang Bisa Menghindarkan Atau Bisa Kita Gunakan Untuk Melawan Serangan Dari Roh-roh Jahat Yang Ada Di Udara Firman Tuhan Sungguh-sungguh Luar Biasa Oleh Karena Itu Kalau Selama Ini Kita Membaca Firman Tuhan Mengidungkan Masmur Setiap Hari Ingatlah Bahwa Itu Adalah Pedang Bagi Kita Untuk Melawan Roh-roh Jahat Itu Adalah Pesan Rasul Santo Paulus Kepada Kita Yang Dituliskan Di Dalam Suratnya Dan Kita Tahu Bahwa Sejarah Mencatat Atau Fakta Tidak Bisa Menolak Bahwa Rasul Santo Paulus Peranannya Di Dalam Bekristianan Sungguh Sangat Luar Biasa Yang Dibuktikan Dengan Peninggalannya Berupa Tulisan Kita Punya 27 Kitab Perjanjian Baru Ada Empat Injil Ada Satu Kisah Para Rasul Ada 21 Surat Atau Epistola Dan Ada Satu Apokaliptik Yohanes Yaitu Kitab Wahyu Dari 27 Kitab Itu Kebanyakan Banyak Dari Kitab Itu Diatribusikan Atau Berhubungan Berkaitan Dengan Rasul Santo Paulus 13 Dari 21 Surat Itu Ditulis Oleh Paulus Atau Diatribusikan Dikaitkan Dengan Paulus Dan Lebih Dari Separuh Kisah Para Rasul Judulnya Itu Kisah Para Rasul Tetapi Kalau Kita Baca Kisah Para Rasul Itu Hampir Separuh Itu Berkisah Tentang Paulus Mulai Dari Bab 7 Sudah Disebutkan Namanya Saulus Kemudian Mulai Dari Bab 13 Itu Sudah Berkisah Tentang Saulus Tentang Paulus Perjalanan Misi Paulus 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 dan Timnya Dengan Teman-temannya Mendirikan Banyak Komunitas Kristen Atau Gereja Di Sepanjang Mediterania Timur Di Sekitar Laut Tengah Banyak Komunitas-komunitas Yang Didirikan Oleh Rasul Santo Paulus Dan Teman-temannya Dan Timnya Ini Jelas Sekali Bagaimana Peranan Rasul Santo Paulus Yang Sangat Besar Untuk Kekristenan Kemarin Sudah Kita Lihat Bagaimana Proporsi Kitab Suci Perjanjian Baru Itu Injil 4 Sejarahnya Hanya Satu Surat-surat Ada 21 Apokaliptik Hanya Satu Dari 21 Surat Itu 13 Ditulis Oleh Paulus Ditulis Dengan Nama Paulus Di Dalamnya Lalu Ada Kisah Para Rasul Hampir Separuh Dari Kisah Para Rasul Itu Berkisah Tentang Paulus Ini Menunjukkan Betapa Pengaruh Paulus Untuk Kekristenan Itu Sangat Besar Peranannya Besar Kita Juga Sudah Melihat Perjalanan Paulus Perjalanan Tiga Kali Perjalanan Disini Perjalanan Kesini Perjalanan Lagi Diulang Kesini Lalu Terakhir Perjalan Perjalanan Ke Roma Perjalanan Misi Tetapi Perjalanan Naik Banding Tetapi Banyak Kediatan Aktifitas Yang Dilakukan Oleh Paulus Berkaitan Dengan Kekristenan Juga Komunitas Kristen Yang Dituju Suratnya Ada Banyak Disini Filipi Thessalonica Korintus Ephesus Kolose Galatia Dan Roma Tempat Yang Sangat Luas Ini Bukan Bukan Tempat Yang Hanya Satu Provinsi Saja Tunggu Wilayah Yang Sangat Luas Yang Di Perhatikan Oleh Paulus Dengan Mengirim Surat Kepada Komunitas Komunitas Itu Paulus Itu Bukan Seorang Yang Single Fighter Bukan Orang Yang Bergerak Sendiri Ia Selalu Bekerja Dalam Tim Bersama Banyak Kolega Sahabat Dan Teman Temannya Paulus Juga Bukan Pendiri Kekristenan Jadi Selama Ini Kalau Ada Yang Mengecap Bahwa Kita Ini Mengikuti Paulus Agama Kristen Itu Didirikan Oleh Paulus Itu Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Paulus Bukanlah Pendiri Kekristenan Yesus Yang Menduduki Posisi Paling Penting Di Dalam Mendirikan Kekristenan Karena Orang-orang Kristen itu Ikut Yesus Bukan Ikut Paulus Justru Paulus Itu Mengikuti Pertama-tama Mengikuti Para Rasul Yang Sudah Lebih Dahulu Mengikuti Yesus Sebelumnya Paulus Itu Menyangkal Yesus Tidak Mengikuti Yesus Bahkan Menganiaya Para Pengikut Yesus Jadi Tepatnya Paulus Adalah Seorang Rasul Besar Seorang Misionaris Dan Seorang Pengkotbah Dia berkeliling Di sepanjang Wilayah Mediterania Dia Juga Seorang Teolog Dan Penulis Surat-surat Menulis Bukan Dia Menulis Bukan Riwayat Hidupnya Sendiri Juga Bukan Teologi Sistematis Melainkan Apa Yang Dia Tulis Itu Adalah Usaha Untuk Menanggapi Kebutuhan Jadi Dia Bukanlah Seorang Yang Hidup Di Belakang Meja Yang Di kamar Lalu Mikir Sini Mikir Sana Mikir Sini Lalu Menuliskan Untuk Apa Yang Dipikirkan Bukan Dia Berjalan Dia Berinteraksi Dengan Umat Lalu Dari Interaksi Dengan Umat Itu Dia Menemukan Permasalahan Permasalahan Dia Menemukan Kebutuhan Kebutuhan Untuk Ditanggapi Lalu Dia Menuliskan Surat Untuk Menanggapi Kebutuhan Itu Dan Dari Surat Yang Dia Tulis Itu Ternyata Ada Kandungan Teologi Kira-kira Begitu Kalau Kita Pernah Mendengar Presentasi Dari Seorang Visionaris Di Filipina Yang Yang Pernah Diundang Ke STFT Namanya Daniel Ilario Dia Menuliskan Teologi Of The Rough Ground Dan Teologinya Itu Juga Didasari Oleh Interaksi Dengan Umat Di Perdalaman Kira-kira Begitu Kita Menulis Tulisan Tulisan yang sangat bersuara Adalah tulisan yang berangkat Dari Dari realitas Konkret Di Daerah yang Nyata Dan bukan Dari Menyelidiki Buku-buku Kita Dipanggil Untuk Seperti Daniel Pilario Itu CM Frater-frater CM Bisa Mengambil Inspirasi Dari Sana Filipina Paulus Seperti Paulus Adalah Seorang Organisator Dan Pemimpin Besar Pengaruhnya Terhadap Gerakan Misi Sangat Besar Itu Tidak Bisa Dipungkiri Riwayat Hidup Paulus Itu Bisa Diambil Dari Dua Sumber Utama Kalau Kita Mau Melihat Riwayat Hidupnya Kita Bisa Mengecek Dari Dua Sumber Utama Yang Pertama Adalah Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul Itu Tidak Ditulis Oleh Paulus Kisah Para Rasul Ditulis Oleh Lukas Sebagian Besar Kisah Para Rasul Berkisah Tentang Paulus Mengapa Lukas Mengikuti Perjalanan Paulus Sehingga Dari semua Rasul yang ada Yang paling Dia kenal Yang paling Dia Geluti Kisahnya Adalah Rasul Paulus Karena memang Lukas Mengikuti Perjalanan Rasul Santo Paulus Selain 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 itu Sumber Yang kedua Adalah Surat Surat Paulus Sendiri Kadang Kadang Paulus Untuk Menekankan Atau Untuk Membela Kerasulannya Atau Untuk Menunjukkan Betapa Dia itu Nothing Tulus Semata-mata Memang Untuk Mewartakan Yesus Dia Memberi Kesaksian Tentang Kisah Hidupnya Makanya Bisa Disebut Sebagai Catatan Kecil Autobiografi Di Surat Surat Yang Dia Tulis Dari Dua Sumber Itu Sebenarnya Kita Tidak Tahu Pasti Kapan Dia Lahir Siapa Nama Orang Tuanya Kapan Dia Bertobat Menjadi Kristen Kapan Dia Meninggal Tidak Ada Di Sana Kalau Kita Mencari Informasi Itu Tidak Akan Kita Dapatkan Di Dua Sumber Itu Paling Paling Kita Mendapatkan Namanya Teori Dugaan Pradugasana Sini Dari Sumber Sumber Yang Kita Baca Itu Tapi Informasi Secara Eksplisit Tidak Akan Kita Dapatkan Dari Dua Sumber Yang Memuat Tentang Kisah Paulus Riwayat Riwayat Hidupnya Dia Lahir Di Tarsus Sekitar Tahun 7 Sampai 10 Masei Tanda Tanya Karena Tidak Ada Informasi Jelas Latar Belakang Budayanya Latar Belakang Agama Dan Latar Belakang Politik Dia Hidup Dari Dua Budaya Dan Agama Yang Besar Yaitu Budaya Agama Budaya Ibrani Dengan Agama Yahudi Dan Budaya Yunani Serta Roma Yang Memiliki Agama Macam Macam Agama Mereka Politeis Dewanya Banyak Dan Kadang Kadang Henoteis Dewanya Banyak Tetapi Ada Satu Dewa Yang Paling Ditinggikan Sebagai Orang Yahudi Dia Mengenal Dengan Baik Bahasa Ibrani Dan Sebagai Orang Yang Berada Di Wilayah Helenisme Maka Dia Juga Mengenal Dengan Baik Bahasa Yunani Dan Juga Agama Agama Yang Yang Ada Di Dalam Budaya Yunani Penyembahan Terhadap Dewa Dewa Sebagai Orang Yang Berada Di Wilayah Roma Dia Juga Tahu Dengan Baik Dewa Dewa Yang Disembah Oleh Orang Roma Dan Juga Kemungkinan Dia Mengenal Tentang Tradisi Romawi Kemungkinan Juga Mengenal Bahasa Latin Kemungkinan Besar Lalu Sebagai Rasul Dia Sebagai Orang Kristen Hidup Sebagai Rasul Untuk Bangsa Bangsa Non Yahudi Bapa Bagi Orang Orang Yang Bertobat Dan Saudara Bagi Semua Itu Kata Kata Itu Dinyatakan Oleh Rasul Santo Paulo Sendiri Di Dalam Suratnya Dia Meninggal Di Roma Sekitar Tahun 62 Atau 64 Atau 67 Tidak Pasti Kapan Meninggal Mengapa Karena Memang Tidak Diketahui Datanya Tidak Ada Yang Jelas Pada Masa Pemerintahan Kaisar Nero Kaisar Nero Itu Memerintah Tahun 54 Sampai Dengan 68 Masei Tahun 64 Roma Terbakar Nero Menuduh Orang-orang Kristen Yang Membakar Banyak Orang Mati Sebagai Martir Orang-orang Kristen Mungkin Termasuk Rasul Santo Petrus Dan Rasul Santo Paulus Ini Dugaannya Jadi Tahun Itu Diperoleh Dari Dugaan Kira-kira Sesudah Roma Terbakar Itulah Lalu Paulus Menjadi Salah Satu Korban Atas Peristiwa Itu Jadi Orang Kristen Itu Di fitnah Telah Membakar Roma Konon Katanya Nero Sendiri Yang Membakar Itu Ini Basilika Rasul Santo Paulus Di luar Tembok Kota Roma Kelihatan Di sana Gambarnya Bagus Gambar Yang Sangat Realistik Gambar Ini Dibuat Dari Batu Batu Kecil Kecil Yang Ditempel Tempel Di Tembok Dan Ini Merupakan Salah Satu Seni Yang Sangat Populer Pada Jaman Pada Jamannya Sampai Sekarang Kalau Kita Pergi Ke Roma Masih Bisa Melihat Di sana Sini Seni Kristik Ini Batu Batu Yang Disusun Batu Batu Berwarna Disusun Sehingga Mementuk Satu Gambaran Yang Sangat Bagus Lalu Ini Patungnya Di bawah Ini Ini Pilar Pilar Di depan Lalu Disini Ada Pintu Suci Di belakang Ini Di pintu Situ Ini Ada Dua Pintu Yang Satu Gambaran Rasul Santo Petrus Yang Satu Gambaran Rasul Santo Paulus Mulai Dari Awal Hidupnya Sampai Pada Kematiannya Digambar Di pintu Itu Ini Gambar Lebih Jelas Lagi Ini Dalam Di Dalam Basilika Itu Ini Adalah Gambar Gambar Paus Foto Foto Paus Yang Disusun Keliling Tembok Mulai Mulai Dari Petrus Sampai Dengan Paus Ben Paus Jonas Paulus Kedua Yang Masih Hidup Tidak Dipacang Disana Jadi Yang Dipacang Yang Sudah Meninggal Saja Lalu Disini Adalah Makam Rasul Santo Paulus Bawah Sini Ini Dia Makamnya Makam Rasul Santo Paulus Bagaimana Riwayatnya Rasul Santo Paulus Kalau Kita Baca Dari Kisah Para Rasul Mulai Bab 7 Ayat 58 Itu Sudah Ada Bab 7 Ayat 58 Sampai Bab 8 Ayat 3 Digambarkan Bahwa Dia Adalah Seorang Pemuda Yang Menyaksikan Perajaman Martir Stefanus Dikatakan Disana Bahwa Mereka Meletakkan Jubah Stefanus Itu Di bawah Rasul Paulus Di bawah Seorang Pemuda Bernama Saulus Mengapa Jubahnya Diletakkan Di Bawah Di kaki Pemuda Itu Ada yang Menafsirkan Begini Jadi Saulus Pada waktu itu Sudah menjadi Tokoh Meskipun Masih Muda Dan Jubahnya Diletakkan Di Jubah Martir Itu Diletakkan Disana Karena Saulus Yang Memegang Komando Jadi Ketika Saulus Katakan Rajam Maka Semua Yang ada Disitu Merajam Jadi Tindakan Merajam Dan Tidak Itu Dikendalikan Oleh Kata-kata Saulus Ada yang Menafsirkan Begitu Saulus Mengatakan Rajam Maka Semua orang Akan Mengambil Batu Dan Merajam Lalu Dia Bertobat Di Jalan Menuju Ke Damasus Dikisahkan Di Kisah Para Rasul Bab 9 Ayat 1 Sampai 19 Lalu Ayat 20 Sampai 30 Mengisahkan Bagaimana Dia Di Damasus Lalu Ke Yerusalem Dan Tarsus Bab 11 Bab 11 Mengisahkan Barnabas Membawa Saulus Ke Antioquia Mengapa Ke Antioquia Di Antioquia Itulah Bergumpul Para Rasul Jemaat Kristen Jemaat Perdana Termasuk Petrus Bergumpul Di Sana Dan Di Tempat Itu Di Antioquia Itulah Orang Kristen Para Pengikut Yesus Untuk Pertama Kali Disebut Sebagai Kristen Dan Mungkin Barnabas Mau Memperkenalkan Paulus Yang Sudah Bertobat Ini Kepada Para Rasul Yang Lainnya Yang Semula Menganiaya Sekarang Sudah Bertobat Dan Barnabas Mungkin Mau Meyakinkan Rasul Rasul Yang Lainnya Bahwa Sekarang Dia Bukan Menganiaya Melainkan Sudah Bertobat Menjadi Pengikut Kristus Lalu Bab 13 Sampai Bab 28 Mengisahkan Perjalanan Misi Paulus Di Seputar Mediterania Timur Dan Perjalanan Terakhir Ke Roma Jadi Semua Perjalanannya Itu Direkam Di Kisah Para Rasul Lalu Autobiografinya Riwayat Riwayat Yang Dia Tulis Sendiri Di Dalam Surat Surat Kita Bisa Temukan Di Surat Kepada Jemadi Galatia Bab 1 Ayat 11 Sampai Dengan Bab 2 Ayat 14 Dan Ini Merupakan Autobiografi Yang Terpanjang Terpanjang Dari Paulus Lalu Roma Bab 11 Ayat 1 Mirip Galatia Pun Bab 1 Ayat 11 Di Balik Roma Bab 11 Ayat 1 Paulus Mengatakan Dia Seorang Israel Dari Suku Benjamin Jadi Sungguh-sungguh Dia lahir Dari Salah Satu Suku Israel Kita Tahu Bahwa Israel Itu Ada 12 Suku Ada Ruben Simeon Levi Yehuda Isakar Sebulon Dan Asher Gad Asher Dan Naftali Benyamin Dan Yusuf Yusuf Dan Benyamin Benyamin Itu adalah Yang paling Kecil Anak Yang paling Bontot Anaknya Rahel Dan Paulus Menyatakan Diri Sebagai Suku Benyamin Ini Saul Ini Menggaungkan Saul Saul Itu adalah Raja Israel Yang pertama Dan nama Paulus Kan juga Saul Saul Raja Israel Yang pertama Dan dia Juga Dari Suku Benyamin Dan Sekarang Saulus Ini Juga Dari Suku Benyamin Apakah Ini Ada Kaitannya Silahkan Nanti Yang Tertarik Menyelidiki Apa Kira-kira Kaitan Antara Saulus Dengan Raja Saul Raja Israel Yang pertama Lalu Di Surat Yang Ditulisnya Sendiri Yaitu Filipi Bab 3 Ayat 5-6 Dia Mengatakan Bahwa Dirinya Adalah Seorang Penganiaya Ulung Orang Kristen Lalu Di 1 Korintus Bab 9 Ayat 1 Dan Bab 15 Ayat 8 Sampai 10 Dia Mengisahkan Penampakan Yesus Jadi Yesus Menampakan Diri Kepadanya Dia Katakan Bahwa Seperti Bayi Yang sedang Dilahirkan Yang baru Dilahirkan Lalu 2 Korintus Bab 2 Ayat 12-13 Mengisahkan Bagaimana Dia Keteruas Dan Makedonia Itu Di Mititrania 2 Korintus Bab 11 Ayat 23-33 Mengisahkan Perjuangan Berat Yang Penuh Derita Yang Dilaluinya Kalau Kita Baca Ini Ngeri Sekali Ternyata Paulus Penderitanya Sungguh-sungguh Sangat Berat 1 Thessalonica Bab 2 Ayat 1 Sampai Bab 3 Ayat 8 Kunjungan Paulus Silas Timotius 1 Korintus Bab 15 Ayat 32 Bab 16 Ayat 8 Mengisahkan Bagaimana Paulus Tinggal Di Ephesus Ini Perjuangan Derita Paulus Yang Dikisahkan Di 2 Korintus Bab 11 21-33 Kalau Kita Mau Mengetahui Bagaimana Paulus Akhirnya Dalam segala hal Kami terlalu Lemah Tetapi Jika Orang-orang lain Berani Membanggakan Sesuatu Maka Aku pun Akan Berkata Dalam Kebodohan Bagaimana 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 Berani Dia Berani Ini Menanggap Ada yang Membanggakan Keeyahu Dianya Dari keturunan Abraham Paulus juga katakan Aku juga orang Ibrani Apakah mereka orang Israel? Orang-orang bangga karena sebagai Bangsa yang terpilih Paulus juga katakan Aku juga orang Israel Apakah mereka keturunan Abraham? Mereka membanggakan bagaimana Sebagai keturunan Abraham Itu menjadi pembawa berkat Bangsa yang diberkati Paulus katakan Aku juga keturunan Abraham Apakah mereka pelayan Pelayan Kristus? Ada orang-orang yang membanggakan diri Sebagai pelayan Kristus Jadi anak-anak Tuhan Atau Hamba-hamba Tuhan Membanggakan aku adalah hamba Tuhan Lalu Paulus katakan Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak berjerih lelah Lebih sering di dalam penjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Tahu tahu disesah itu apa? Lima kali dia disesah Disesah itu adalah dicambuk Dengan menggunakan cambuk Dan cambuknya itu dibuat Dari kulit Atau dari kawat Dan ujungnya itu ada mata kailnya Sehingga begitu di Dicambukkan Ujungnya itu akan menancap ke kulit Sampai ke daging Lalu ditarik Maka akan Melukai Daging dan kulitnya itu Itulah disesah Dan Paulus lima kali disesah itu Oleh orang Yahudi Setiap kali Empat puluh kurang satu pukulan Jadi tiga puluh Empat puluh ya Empat puluh pukulan Beri tiga puluh sembilan pukulan Tiga puluh sembilan kali Pukulan sampai lima kali Tiga kali aku didera Didera itu adalah diseret Dengan menggunakan kuda Atau menggunakan kereta Pokoknya di Ikat dengan tali Lalu diseret Itulah didera Satu kali aku dilempari Dengan batu Tiga kali Mengalami kapal karam Karam kapal Sehari semalam Aku terkatung-katung Di tengah laut Lihat Begitu banyak Penderitaan yang Dialami oleh Paulus Di dalam Mewartakan Yesus Makanya dia katakan Aku berkata Seperti orang gila Menjadi pelayan Kristus Dalam perjalanan Aku sering Diancam Bahaya banjir Dan bahaya Penyamun Bahaya dari pihak Orang-orang Yahudi Paulus itu Orang Yahudi Tetapi ketika Dia menjadi Kristen Percaya kepada Yesus Maka Dia di Dia menjadi Burunan Orang-orang Yahudi Sendiri Dan dari Pihak-pihak Orang Bukan Yahudi Para penyamun Bahaya di kota Dia pergi ke kota-kota Tandanya Bahaya di padang gurun Dia melintasi Padang gurun Bahaya di tengah laut Dia Menggunakan kapal Untuk melakukan perjalanannya Dan bahaya Dari pihak Saudara-saudara Palsu Lihat disini Orang-orang Kristen Sendiri juga Memusuhi Paulus Menjadi bahaya Bagi orang Paulus Dan dia sebut Sebagai Saudara-saudara Palsu Seolah-olah Menjadi orang Kristen Tetapi Ternyata Ada Niat-niat Yang tidak baik Yang bahkan Mengusuhi Rasul Santo Paulus Sendiri Aku banyak Berjeri lelah Dan bekerja berat Kerap kali Aku tidak tidur Aku lapar Dan dahaga Kerap kali Aku berpuasa Kedinginan Dan tanpa Pakaian Dan dengan Tidak menyebut Banyak hal lain lagi Urusanku Sehari-hari Yaitu Untuk Memelihara Semua Jemaat-jemaat Jika ada Orang Merasa lemah Tidakkah Aku turut Merasa lemah Jika ada Orang Tersandung Tidakkah Hatiku Hancur Oleh Duka cita Jika aku harus Bermegah Maka Aku akan Bermegah Atas Kelemahanku Allah Yaitu Bapak dari Yesus Tuhan kita Yang terpuji Sampai selama-lamanya Tahu Bahwa Aku Tidak Berbusta Inilah Kehebatan Rasul Santo Paulus Yang justru Bermegah Atas Kelemahannya Makanya Di tempat lain Dia katakan Jika aku Lemah Maka Aku Kuat Bukan Aku Yang hidup Melainkan Yesus Yang hidup Di dalam Diriku Dan Spiritualitas Ini Kalau sampai Kita tangkap Lalu kita Hayati Maka Kita akan Menjadi Orang Seperti Rasul Santo Paulus Bermisi Tanpa Takut Bermisi Dengan Penghayatan Salib Dan Ini Menjadi Inspirasi Bagi Khususnya Para Prater CP Yang juga Sangat Berdevosi Kepada Salib Kristus Lalu kita Membaca Kisah Para Rasul Bab 9 Ayat 23 Sampai 25 Di sana Didamsik Wali Negeri Raja Aretas Menyuruh Mengawal Kota Orang-orang Damsik Untuk Menangkap Paulus Tapi Dalam Sebuah Keranjang Paulus Diturunkan Dari Sebuah Tingkap Keluar Tembok Kota Dan Dengan Demikian Paulus Terluput Dari Tangannya Lihat Dari Para Penguasa Pun Paulus Terancam Hidupnya Terancam Lalu Riwat Perjalanan Paulus Catatan Perjalanan Paulus Dan Teman-teman Kita bisa Baca Di 1 Korintus 4 16 Paulus Mengirim Timotius Ke Korintus Lihat Bapak Paulus Memiliki Poteritas Dia Bekerja Dalam Tim Lalu Mengorganisir Timnya Itu Dia kirim Timotius Ke Korintus Lalu Dia punya Rencana Rencana Perjalanan Yang Dicatat Di 1 Korintus 16 Ayat 1 Sampai 12 Dan Ayat 19 Lalu Dia punya Rencana Juga Untuk Mengunjungi Roma Dan Sepanyol Untuk Bermisi Di Roma Dan Sepanyol Yang Dicatat Di Suratnya Kepada Jemaah di Roma 15 Ayat 22 Sampai Dengan 32 Ini Ayat-ayat Penutup Bab-bab Penutup Maksud saya Dia Mengutus Epafroditus Ke Dan Dari Filipi Di Surat Kepada Jemaah di Filipi Bab 2 Ayat 25 Bab 4 Ayat 18 Lalu Kisah Epafras Tiba Di Kolose Kolose Bab 1 Ayat 7 Bab 4 Ayat 12 Lalu Di Surat Kepada Jemaah di Roma Banyak Yang Menyertai Dari Akaya Asia Dan Sebagainya Menyertai Paulus Lalu Di Awal Dan Akhir Surat-surat Paulus Itu Sering Dituliskan Nama Penerima Dan Nama Orang-orang Yang Memberi Dan Menerima Salam Inilah Yang Menunjukkan Catatan Paulus Dan Teman-temannya Paulus Tidak Sendirian Tetapi Selalu Berkoordinasi Berkaitan Dengan Orang Lain Ya Bukanlah Orang Yang Single Fighter Tiga Perjalanan Misi Paulus Umumnya Perjalanan Paulus Dibagi Menjadi Tiga Perjalanan Pertama Itu Dikisahkan Di Kisah Para Rasul Bab 13-14 Perjalanan Kesiprus Pamphilia Dan Pisidia Yang Kini Turki Antiochia Di Turki Antiochia Pisidia Perjalanan Kedua Dikisahkan Di Kisah Para Rasul Bab 13 Ayat 39 Sam Maksudnya Maksudnya Bab 15 Ayat 39 Sampai Bab 18 Ayat 22 Perjalanan Ke Makedonia Jadi Menyeberang Dari Turki Menyeberang Ke Makedonia Dan Akaya Yunani Dan Asia Kecil Turki Lagi Lalu Perjalanan Ketiga Kisah Para Rasul Bab 18 Ayat 23 Sampai Dengan Bab 21 Ayat 16 Perjalanan Ke Asia Kecil Lagi Turki Makedonia Dan Akaya Dan Berakhir Di Yerusalem Lalu Terakhir Bukan Perjalanan Misi Tetapi Perjalanan Naik Banding Dikisahkan Di Kisah Para Rasul Bab 22 Sampai Dengan Bab 28 Setelah Ditahan Di Yerusalem Lalu Dipenjara Di Kaisaria Mauritima Paulus Dibawa Ke Roma Dengan Perahu Ini Dia Seluruh Perjalanan Paulus Yang Dikisahkan Di Kisah Para Rasul Dan Setelah Tiba Di Roma Tidak Dikisahkan Lagi Kisahnya Bagaimana Mengapa Karena Yang Mencatat Mungkin Paulus Mati Di Sana Yang Mencatat Tidak Lagi Bersama Sama Dengan Dia Yang Mencatat Itu Adalah Lukas Lukas Tidak Lagi Bersama Sama Dengan Paulus Maka Berhenti Kisahnya Ini Perjalanannya Yang Kemarin Sudah Kita Lihat Perjalanan Pertama Kedua Dan Ketiga Pertama Kedua Lalu Ketiga Kembali Lagi Yang ketiga Lalu Ini Yang hijau Ini Adalah Ke Rumah Dari Yerusalem Ke Kaisaria Maulitima Lalu Ke Roma Untuk Naik Banding Dan Di Roma Ini Dia Di Tahan Tahanan Rumah Ini Dunia Yang kita Miliki Sekarang Ini Kita Berada Disini Dengan Paulus Itu Disini Kiprah Kita Ada Disini Yang Tidak Kelihatan Paulus Berkiprah Disini Sampai Roma Bagaimana Kita Bisa Bandingkan Dengan Kita Yang Ada Di Jawa Perjalanan Kita Sampai Seberapa Dalam Permisi Sementara Paulus Sungguh Luar Biasa Di Mediterania Ini Adalah Laut Tengah Laut Mediterania Misi Paulus Adalah Di Sekitar Dunia Kita Laut Tengah Mediterania Paulus Dari Desini 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 Sampai Roma Rencananya Bahkan Bukan Sampai Roma Tetapi Sampai Ke Spanyol Disini Spanyol Pandangannya Sangat Jauh Perjalanan Pertama Perjalanan Kedua Perjalanan Ketiga Dan Perjalanan Ke Roma Yang rencananya mau ke Spanyol juga bahkan Dinamika dalam perjalanan Paulus Kalau kalian tahu ternyata Paulus itu dalam perjalanan itu bukan pemimpinnya pertama-tama Paulus dalam perjalanan pertama mengikuti Barnabas Jadi Barnabas itu pemimpinnya Paulus itu menjadi asistennya Barnabas Dari mana kita ketahui dari kisah para rasul bab 9 ayat 27, 11, 25 sampai 30, 13, ayat 1 sampai dengan 2 Barnabas disebutkan nama pertama dan bukan Paulus Nah disini dikatakan tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus Jadi Barnabas memperkenalkan Paulus kepada rasul-rasul yang lain Lalu bab 11 ayat 25 Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus Jadi Barnabas yang berinisiatif untuk melibatkan Paulus di dalam perjalanan misi Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia Barnabas lah yang membawa Taulus ini ke Antioquia Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya di Antioquia ya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquiala murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen Ini dia keterangan bahwa di Antioquia ini Pertama kali para murid Yesus disebut sebagai Kristen Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit Dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudhya Hal itu mereka lakukan juga Dan mereka mengirimnya kepada penatua-penatua Dengan perantaraan Barnabas dan Saulus Lihat, Barnabas disebutkan yang pertama Saulus yang kedua Ini indikasi kuat bahwa pemimpinnya bukan Saulus tetapi Barnabas Dan Barnabas serta Saulus ini Sejak awal yang mencari Saulus adalah Barnabas Dan mereka memperkenalkan lalu mengajak Saulus Dan sekarang Barnabas dan Saulus diutus oleh rasul-rasul yang lain Untuk mengirimkan bantuan kepada penatua-penatua Di Yudhya Yudhya itu ya Tempat Yerusalem itu di Yudhya Jelas sekali Bahwa yang menjadi pemimpin pertama-tama bukan Paulus tetapi Barnabas Nah, perjalanan misi yang pertama dikisahkan di bab 13 ini Mari kita lihat bab 13 ayat 1 sampai dengan 3 Bab 13 ayat 1 sampai dengan 3 Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Dan Lukios orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus Saulus sudah masuk ke dalam hitungan sebagai nabi dan pengajar Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa berkatalah roh hudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku Untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasa dan berdoalah mereka Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Lihat bahwa roh hudus yang berkata Bagaimana konkretnya roh hudus itu berkata kita tidak tahu ya Tapi yang jelas ini disaksikan oleh Lukas sendiri Dan disitu ada nama-nama yang disebut Dan mereka berpuasa Setelah berpuasa Maka dilakukan perutusan Nah ini kira-kira menjadi inspirasi bagus bagi kita Kalau kita mau bermisi Melakukan perutusan Atau melakukan tugas pertama Ditapiskan lalu diutus untuk mengembalakan di paroke di mana Atau di tempat di mana Puasa dulu Inspirasi bagi kita Berpuasa Inilah yang disebut pertama adalah Barnabas Indikasi sangat jelas Bahwa di dalam misi pertama Paulus bukan pemimpin tetapi Barnabas Di kisah para rasul bab 13-14 Susunan nama selalu Barnabas dulu Paulus mengikuti Artinya yang menjadi pemimpin adalah Paulus Lalu di kisah para rasul bab 14-12 Ini indikasi sangat jelas Mari kita baca Jadi Barnabas itu disebut Zeus Sedangkan Paulus disebut Hermes Ini adalah istilah Dewa-dewa di Yunani Zeus itu kepala dewa Hermes ini adalah Ini penafsirnya Atau jurubicara Zeus Jadi kalau Barnabas disebut Zeus Sangat jelas sekali Barnabas lah pemimpinnya Dan Paulus adalah semacam Jurubicara bagi Barnabas Kisah para rasul bab 14 Di listra ada seorang Yang duduk saja Karena lemah kakinya Dan lumpuh Sejak ia dilahirkan Dan belum pernah dapat berjalan Ia duduk mendengarkan Ketika Paulus berbicara Dan Paulus menatap ia Dan melihat Bahwa ia beriman Dan dapat disembuhkan Lalu kata Paulus Dengan suaranya Berdirilah tegak Di atas kakimu Dan orang itu Melonjak berdiri Lalu berjalan Kian kemari Nah itulah Ketika orang-orang melihat Apa yang telah diperbuat Paulus Mereka itu berseru Dalam bahasa Lik Kaunia Dewa-dewa telah turun Di tengah-tengah kita Dan dalam rupa manusia Itu Barnabas disebut Zeus Dan Paulus disebut Hermes Di Barnabas Pemimpinnya Saulus adalah Juru bicaranya Setelah Paulus dan Barnabas berpisah Dia tidak pernah sendirian Jadi Kemudian terjadi sesuatu Saulus Paulus dan Barnabas berpisah Karena suatu Salah Atau suatu Perbedaan ya Perbedaan prinsip Berpisah Tapi Saulus tidak pernah sendirian Ketika Menjalani misi Setelah perpisahannya Dengan Barnabas ini Ini bisa kita Lihat di kisah Para rasul Bab 15 Ayat 39 Sampai 40 Bab 16 Ayat 1 Sampai 3 Paulus Bermisi dengan Silas Dan Timotius 1 Thessalonica Bab 1 Ayat 1 2 Korintus Bab 1 Ayat 19 Paulus disebut Bersama Silvanus Dan Timotius Lalu di Roma 16 Ini menyebutkan Begitu banyak rekan Yang disebutkan Salam 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 Lalu Di awal surat-suratnya Disebutkan rekan-rekan Penulisnya Lalu di akhir surat-surat Ada salam Bagi pribadi-pribadi Ini sangat menunjukkan Bagaimana Paulus itu Begitu Mengasih Organisasi Tidak berjalan Single fighter Tapi Permisi Permisi di dalam Tim Bersama-sama Rekan-rekan Yang lain Dan Sangat Menghargai Peranan Yang lain Juga Sangat Menghargai Eksistensi Yang lain Dengan Menyampaikan Salam salam itu Kira-kira ini Bisa menjadi Inspirasi bagi kita Ketika kita Mau melakukan Sesuatu Tidak berjalan Sendirian Tetapi Berjalan di dalam Tim Dan ini sesuai dengan Gendak Tuhan juga Gendak Yesus Yesus pada Waktu mengutus 70 murid itu Berdua-dua Bukan Sendiri-sendiri Berdua-dua Artinya Supaya Bekerja di dalam Tim Dan ada Penghiburan ketika Yang lain mengalami Kesulitan Tantangan Juga Kalau yang lain Mengalami kelemahan Atau kesalahan Ada yang Mengoreksi Ada Yang menjadi Kontrol Atau kendali Jadi Sangat Penting Hidup Di dalam Kebersamaan Oleh karena itu Sampai sekarang Biara-biara itu juga Biasanya Hidup di dalam Komunitas Tidak sendiri-sendiri Nah Paulus Berpisah dengan Barnabas Tadi Dan komunitas Di Antioquia Itu dikisahkan Di Kisah para rasul Bab 15 Mengapa Surat Keberatma di Galatia Bab 2 Ayat 11 Sampai 14 Ini Bunyinya Tetapi Waktu Kefas Datang ke Antioquia Befas itu adalah Petrus ya Aku Berterang-terang Menentangnya Jadi Paulus menentang Petrus yang adalah Kepala para rasul itu Sebab dia salah Lihat Paulus begitu Frontal ya Menyatakan Dengan terus terang Bahkan dengan Pemimpin Para rasul sendiri Yaitu Petrus Karena Sebelum Sebelum Beberapa orang Dari kalangan Yakobus Datang Ia makan Sehidangan Dengan saudara-saudara Yang tidak Bersunat Jadi Sebelum Beberapa orang Dari Yakobus Datang Petrus Itu makan Bersama-sama Dengan orang Yang non-Yahudi Yang tidak Bersunat Tetapi Setelah mereka Datang Setelah orang-orang Yakobus Itu datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka Karena takut Akan saudara-saudara Yang bersunat Jadi Petrus itu Takut Akan komentar Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yahudi Yang lain Pun turut Berlaku munafik Dengan dia Sehingga Barnabas sendiri Turut Terseret oleh Kemunafikan mereka Jadi Barnabas Yang teman Sahabat dekat Paulus tadi Juga ikut Terseret Tetapi Waktu Kulihat Bahwa kelakuan Mereka itu Tidak sesuai Dengan kebenaran Injil Aku berkata Kepada Kefas Di harapan mereka semua Jika Engkau Seorang Yahudi Hidup Secara kafir Dan bukan Secara Yahudi Bagaimanakah Engkau dapat Memaksa Saudara-saudara Yang tidak Bersunat Untuk hidup Secara Yahudi Nah ini dia Ada semacam Perdebatan Sudah ada Semacam Benih-benih Perbedaan Pendapat Atau kesalahpahaman Antara Paulus dan Barnabas Yang kemudian Nanti akan berpisah Jadi selama perjalanan pertama Itu Paulus Tidak bertanggung jawab Sebaliknya Barnabas Adalah pemimpin Dan Paulus Adalah asistennya Setelah Paulus dan Barnabas Berpisah Paulus tidak pernah Bepergian atau Bekerja sendirian Tetapi selalu Memiliki Asisten Khususnya Timotius Lihat kisah para rasul Bapak 15 Dan Permulaan Permulaan Surat-suratnya Tahapan Riwayat Paulus Yaitu Tahapan sebelum Mengikuti Kristus Kira-kira Tahun 10 Sampai dengan Tahun 35 Lalu Hidup baru Sebagai Orang Kristen Tahun 35 Sampai 49 Jadi sebelum Mengikuti Kristus Hidup secara Baru Sebagai orang Kristen Kemudian Awal Bermisi Di Makedonia Dan Akaya Tahun 50 Sampai 52 Lalu Memegang Kepemimpinan Misi Kalau disini Awal Misi Dia menjadi Asisten Tahun 53 Sampai 57 Dia Mengambil Kendali Sebagai Pemimpin Misi Di Asia Kecil Kalau Misi Pertama Tadi Di Makedonia Dan Agaya Sebagai Pemimpin Misi Di Asia Kecil Perjalanan Pertama Itu Kan Hanya Di Turki Saja Lalu Kembali Akhir Misi Itu Punya Misi Untuk Pergi Ke Barat Yaitu Ke Roma Dan Ke Sepanyol 58 Sampai 62 Atau 64 Sampai Dia Tidak Dikisahkan Lagi Lalu Lalu Sepeninggal Paulus Warisan Misinya Tetap Dijalankan Tetap Berlanjut Tahun 60-an Sampai 90-an Mengapa Kita Tahu Begitu Karena Komunitas-komunitas Yang didirikan Itu Masih Tetap Ada Yang Memimpinnya Lalu Dari Mana Lagi Kita Ketahui Surat-surat Itu Tetap Ditulis Atas Nama Paulus Itulah Yang disebut Sebagai Surat-surat Deutero Paulinum Paulus Sudah Meninggal Tetapi Masih Ada Surat Yang Diatribusikan Atas Nama Paulus Itu Menunjukkan Dengan Jelas Bahwa Warisan Misi Paulus Tetap Berlanjut Meskipun Dirinya Sudah Meninggal Di Rohnya Masih Tetap Hidup Sebelum Mengikuti Yesus Dia Seorang Yahudi Lahir Di Tarsus Ibu Kota Kilikia Dia Seorang Ibrani Lahir Dari Orang Tua Ibrani Dan Warga Negara Roma Jadi Mungkin Dari Orang Tuanya Itulah Dia Menjadi Warga Negara Roma Dia Berlatar Belakang Dua Bahasa Aram Dan Yunani Dua Budaya Yahudi Dan Hellenistik Atau Yunani Dan itu ideal Untuk menjadi Pewarta Dari Palestina Ke ujung dunia Awalnya Bernama Saulus Kisah Para Rasul Bab 7 Lalu Bab 13 22 26 Roma Bab 11 Ayat 1 Lalu berganti Menjadi Paulus Kisah Para Rasul Bab 13 Ayat 9 Mengapa Berganti Itu dalam Tradisi Memang sering Terjadi Seperti itu Yakub Berganti Nama Menjadi Israel Kemudian Petrus Efas Menjadi Petrus Simon Menjadi Petrus Barnabas Menjadi Anak-anak Bukan Barnabas Yohanes Dan Yakubus Dan Yohanes Anak-anak Guntur Jadi Di dalam Tradisi Yaudi Memang seringkali Ada orang yang Berganti nama Atau ada orang yang punya Beberapa nama Tidak hanya satu nama saja Mateus Disebut Lewi Itu Biasa Mungkin Pada waktu itu Karena Bangsa Yaudi Itu hidup Di dalam Budaya Yang beraneka Macam Ada istilah Namanya Poliglot Berbagai macam Bahasa Bahasa Untuk Berdoa Adalah Bahasa Ibrani Bahasa Untuk Sastra Tulis-tulis Adalah Bahasa Yunani Bahasa Untuk Politik Birokrasi Adalah Bahasa Latin Bahasa Percakapan Adalah Bahasa Arab Bahasa Sehari-hari Dia Adalah Seorang Parisi Sangat Bersemangat Pada Hukum Taurat Dan Tradisi Yaudi Kita Bisa Baca Di Filipi 3 5 Kisah Para Rasul 23 6 Dan 26 Ayat 5 Dia Menganiaya Pengikut Yesus Ini adalah Sebelum Mengikuti Yesus Tahun 10 Sampai 35 Masa Muda Paulus Sebelum Mengikuti Yesus Hidup Di Tarsus Lalu Belajar Di Yerusalem Pada Seorang Rabbi Bernama Gamaliel Seorang Farisi Dikatakan Oleh Paulus Jika ada Orang lain Menyangka Dapat Menaruh Percaya Padahal Lahiriah Aku Lebih Lagi Disunat Pada Hari Kedelapan Dari Bangsa Israel Dari Suku Benyamin Orang Ibrani Asli Tentang Pendirian Terhadap Hukum Taurat Aku Orang Farisi Tentang Kegiatan Aku Penganiaya Jemaat Tentang Kebenaran Dalam Mentaati Hukum Taurat Aku Tidak Bercacat Itulah Ciri-ciri Orang Farisi Yang Sangat Mementingkan Penghayatan Terhadap Hukum Hukum Taurat Sebab Kamu Telah Mendengar Tentang Hidupku Dahulu Dalam Agama Yahudi Tanpa Batas Aku Menganiaya Jemaat Allah Dan Berusaha Membinasakannya Bukan Hanya Menganiaya Betul-betul Mau Membinasakan Orang-orang Beriman Pada Yesus Dan Di dalam Agama Yahudi Aku Jauh Lebih Maju Daripada Banyak Teman Yang Sebaya Dengan Aku Di antara Bangsaku Sebagai Orang Yang Sangat Rajin Memelihara Adat Istiadat Nenek Moyangku Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganiaya Jemaat Jadi Paulus Sendiri Mengatakan Bahwa Dia Menganiaya Jemaat Bayangkan Ini Kan Suatu Aib Suatu Cacat Suatu Masa Lalu Yang Suram Tetapi Dia Sungguh Sungguh Menyatakan Dengan Terus Terang Bahwa Dia Melakukan Itu Itu Sebelum Dia Menjadi Pengikut Yesus Hidup 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 Baru Setelah Dia Mengikuti Yesus Tahun 35-49 Dikisahkan Bahwa Yesus Menampakkan Diri Kepada Paulus Dalam Perjalanan Ke Damasus Syria Selatan Dikisahkan Bahwa Dia Melihat Cahaya Yang Membutakan Itu Dikisah Para Rasul Dia Mengalami Ditampak Memakai oleh Yesus Sendiri Dan Dia Berkata Bukankah Aku Telah Melihat Yesus Tuhan Kita Ini Di 1 Korintus 9 1 1 Korintus 15 8 Ia Menampakkan Diri Juga Kepadaku Sama Seperti Kepada Anak Yang Lahir Sebelum Matunya Seperti Anak Prematur Lemes Anak Prematur Ketika Yesus Menampakkan Diri Kepadanya Sungguh Sungguh Dia Tidak Berdaya Lemes Energi Yang Berbalik Yang Dulu Mendorong Dia Sekarang Menghantam Dia Oleh karena Dia Sungguh Tidak Berdaya Dia Menemukan Kebenaran Selama Ini Dia Berusaha Untuk Mem 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 Memperjuangkan Kebenaran Ternyata Yang Diperjuangkan Itu Justru Yang Salah Jadi Semacam Energi Yang Dulu Dia Kerahkan Untuk Mendorong Dia Melakukan Usaha Sekarang Menghantam Dia Dan Apa Yang Dia Usahakan Selama Ternyata Salah Sia-sia Dan Itulah Membuat Dia Buta Buta Itu Artinya Tidak Melihat Kebenaran Dan Kemudian Setelah Percaya Kepada Yesus Dia Melihat Kebenaran Itu Karena Tuhan Berkenan Menyatakan Anaknya Di Latihah Tuhan Yang Menyatakan Kebenaran Itu Siapa Kebenaran Apa Itu Kebenaran Yesus Sediri Adalah Kebenaran Jadi Anaknya Sekarang Dia Bisa Menyebut Bahwa Tuhan Itu Yesus Itu Adalah Anak Tuhan Anak Nya Dulu Dia Melihat Ini Adalah Sesat Masa Tuhan yang maha kuasa kok Muncul dalam bentuk manusia Bahkan manusia yang mati, yang kalah Ini adalah kesesatan yang harus dibinasakan Tapi setelah Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya Semua gambaran itu runtuh Dan sekarang hidup secara baru Ini gambaran Lukisan Rasul Santo Paulus yang mendapatkan penampakan Yesus ini Ini adalah tafsiran ya Karena belum tentu bahwa Rasul Paulus itu naik kuda Dan dalam kitab suci sama sekali tidak disebut kuda Tapi di dalam gambar ini ada kuda Karena apa? Karena yang menggambar itu akrab dengan kuda Dia melihat bahwa orang-orang yang menganiaya Yang melakukan penganian itu menunggang kuda, gagah Lalu ketika mendapatkan penampakan Yesus tidak berdaya Itu digambarkan jatuh dari kuda Orang tangkas menguasai kuda jatuh Itu artinya satu titik balik Suatu pertobatan Suatu ketidakberdayaan Suatu kecelakaan Ini juga Lukisan oleh Karavajo Sungguh-sungguh tidak berdaya Paulus Penampakan Yesus kepada Paulus Dinyatakan di dalam surat Surat Kepada Cema di Galatia Bab 1 ayat 11 sampai bab 2 ayat 1 Aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku Tetapi aku menerimanya Oleh pernyataan Yesus Kristus Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku Tetapi Aku berangkat ke tanah Arab Dan dari situ Kembali lagi ke Damsik Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kepas Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia Kemudian setelah lewat 14 tahun Aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun ku bawa juga Jadi Sungguh-sungguh Paulus sendiri menyadari Berita tentang Injil yang dia wartakan itu Sungguh-sungguh dia terima sendiri dari Yesus Bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena dia sendiri mengalami Yesus yang bangkit Dan nanti Paulus itu mewartakan Injil itu Intinya adalah Yesus yang bangkit Injil itu adalah kebangkitan Yesus Warta tentang Yesus yang menang Menang Yesus yang bangkit Bukan Yesus yang kalah Bukan Yesus yang mati Inilah kabar gembira yang diwartakan oleh Paulus Ini Paulus di Syria ya Syria itu disini Jadi Paulus itu lahir di Tarsus Kemudian belajar di Yerusalem Lalu Di dalam perjalanan Entah perjalanan itu dari Tarsus Atau dari Yerusalem Dia mengalami pertobatan Perjalanan ke Damascus Damasik disini Damascus Paulus menjadi Kristen Tahun 35-49 Yesus menampakkan diri kepada Paulus Paulus menjadi pewarta di Arabia Damascus dan Syria Jadi Dia pergi ke Arab Damascus, Syria Kilikia Lalu dia ditentang Barnabas memperkenalkan Paulus Kepada pengikut Kristus yang lain Lalu dikirim oleh jemaat Antioquia Ke Syria Utara Barnabas dan Paulus menjadi pewarta di Siprus Pamphilia, Frikia Barnabas memimpin Paulus asisten Barnabas disebut Zeus Paulus disebut Hermes Hermes Barnabas dan Paulus terlibat pada Konsili Yerusalem Setelah menjadi Kristen Sekitar tahun 49 Itu dikisahkan di kisah para Rasul Bab 15 Dan Galatia bab 2 Ayat 1-10 Disitu konsili dia Misi Paulus awal Tahun 50-52 Dia berpisah dengan Barnabas Karena kejadian di Antioquia Ini dikisahkan di kisah para Rasul Bab 15 35-41 Galatia bab 2 Paulus Paulus silas dan Timotius menyeberang dari Asia ke Makedonia Makedonia mengawali jemaat di Filipi dan Tesalonika Ini misi awalnya Disinilah Makedonia Disinilah Makedonia Lalu mengawali jemaat di Filipi dan Tesalonika disini Ini menyeberang dari sini ya Dari Asia kecil Ruas ke Makedonia Lalu Paulus berpisah dengan Barnabas Paulus silas dan Timotius pergi ke Makedonia Paulus tidak sendirian Diusir di kota-kota di Makedonia Mereka pergi ke Achaia Lalu Paulus mengunjungi Athena Mereka ke Korintus Ibu kota Achaia Selama 18 kurang lebih Lebih bulan Ketemu Prisca dan Aquila Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma Jadi mungkin Prisca dan Aquila Priscila dan Aquila ini Adalah Jemaat Kristen yang ada di Roma Lalu diusir Oleh Claudius Karena orang-orang Yahudi Sekitar tahun 49 itu diusir Lalu Paulus di hadapan Galio Prokonsul Achaia tahun 51-52 Ini adalah Keterangan satu-satunya Jadi ada namanya kronologi ya Satu-satunya keterangan waktu Tentang Paulus yang bisa dijadikan dasar adalah Ketika ketemu dengan Galio ini Mengapa? Karena Galio ini adalah tokoh yang Diketahui Masa pemerintahannya Dari situ maka kita bisa mengambil Patokan untuk melihat kronologi Paulus Dari Korintus Paulus dan rekan-rekannya Menulis satu tes Salonika Dan mungkin dua tes Salonika Di Korintus Ini Korintus disini 53-57 Paulus memimpin misi Menulis Asia Ke Syria Mengunjungi Yerusalem Dan Antioquia Dan kembali ke Ephesus Ibu kota Asia Tinggal di Ephesus 27 jengan Pemimpin Ebesus menjadi pusat karya misi Paulus mengirim utusan Dan surat-surat Pulang balik Dari Ephesus Ke Makedonia Korintus Bagian dari Asia Kecil Dan sebagainya Ini Keterangannya Referensinya Rekan-rekan mendirikan Komunitas Kristen di Asia Kecil Evaphras mendirikan Gereja di Kolose Jadi Kolose mungkin Tidak didirikan oleh Paulus Tapi oleh Evaphras ini Paulus mendapat musuh Di Ephesus Dari Ephesus Paulus dan rekan-rekan Menulis Ini semua Tidak habis ya Waktunya Ephesus disini Kolose disini Jadi mungkin Paulus tidak pergi ke Kolose Melainkan Epaphras Yang pergi ke Kolose Dan perjalanan terakhir itu 58-62 Ingin ke Roma Dan Spanyol Dan ingin mengirim uang Kepada umat Di Yerusalem Tinggal di Korintus Tiga bulan Menulis surat Kepada jemaat di Roma Paulus Dan timnya Mengirim uang Ke Yerusalem Lalu Ia ditahan Dibait Allah Di Yerusalem Dua tahun Ditahan Di Kaisaria Mauritima Lalu Ingin menemui Kaisar Maka dibawa Ke Roma Dan ditahan Dua tahun lagi Di Roma Mungkin Menulis Di Roma ini Mungkin Menulis surat Dari dalam penjara Kaisaria Maksud saya Mungkin Menulis surat Kepada jemaat di Kolose ini Di Kaisaria Kalau tidak di Roma Ketika dia Di dalam penjara Lalu setelah itu Tidak ada Berita lagi Dalam kisah Mungkin Dia ke Spanyol Paulus Dieksekusi Dalam Pemerintah Nero Mengakhiri Penjara di Roma Tahun 62 Atau Sesudah pulang Dari Spanyol Tahun 64 Kematiannya Tidak dicatat Di dalam kisah Para Rasul Yes Itu dia Tentang Paulus Ini Gambar Paulus Di Eksekusi Itu Dari sini Dia ke sini Lalu Dibawa ke Roma Asia kecil Di sini Ke Jerusalem Ke Roma Dan mungkin Dia ke Spanyol Dan pulang Dari Spanyol Ke Roma lagi Tahun 64 Mungkin Lalu dia dipenggal Kepalanya Ini dia Kisah pemenggalan Kepalanya Ini Ini kaca Kaca patrin Gambar Dia dipenggal Kepalanya Sepeninggal Paulus Para pengikut Paulus Melanjutkan karya Pewartaan Menobatkan orang Membangun komunitas Menyelesaikan masalah Menulis surat-surat Dan sebagainya Ini dia Satu Timotius Dua Timotius Titus Ephesus Ditulis atas nama Paulus Oleh para pengikutnya Setelah kematian Paulus Ephesus dan Kolosa Dipimpin Timotius dan Onesimus Surat-surat Paulus Ditata Misalnya Dua Petrus Memberi kesaksian Pada akhir abad 1 Sepuluh surat Diedarkan bersama Ephesus mungkin Menjadi Covernya Jadi ya Ephesus itu menjadi Yang paling depan Akhirnya 13 surat Dinyatakan Sebagai kanonik Beberapa legenda Tentang Paulus Dikembangkan dalam tulisan Non-kanonik Misalnya Kisah Paulus Kisah Paulus Dan Tekla Jadi ada tulisan Yang bukan Kitab Suci Yang juga Mengisahkan Paulus Ada kisah Paulus Ada kisah Paulus Dan Tekla Akhirnya kita akan Melihat Rangkuman Perjalanan Perjalanan Perkembangan Perkembangan Paulus Perkembangan hidup Paulus itu Bertahap dalam waktu yang tidak singkat Lalu dia mengembangkan organisasi sepanjang waktu hidupnya itu Dia membina hubungan baik dengan rekan dan orang yang bertobat Orang-orang Kristen Dengan orang-orang di dalam komunitas Dan dengan orang-orang di luar komunitasnya Dia memimpin dengan teladan hidupnya sendiri Dia memuji tetapi juga menegur Bahkan menegur pada orang yang memimpinnya Dia bertanggung jawab dalam rencana dan juga pembiayaan ya Membina komunikasi dengan baik Itu dia perkembangan Paulus yang bisa kita pelajari melalui hidupnya ini Di tahap awal 14 tahun di Mediterania Timur Ya di Arabia, Damascus, Syria, dan Geligia Dari surat keberajaman di Galatia kita bisa gali informasi itu Lalu dia belajar ya Dia belajar dari Yesus yang bangkit Dan kita bisa gali informasinya dari 2 Korintus 12 Dan dari situ dia mengenal visi dan pewahyuan dari Yesus sendiri Setelah mengalami pengalaman tentang Yesus Dia menjadi anggota komunitas di Ziria Bergabung dengan orang-orang beriman Kita bisa gali di 2 Korintus bab 1, 3, 2 Galatia 1, 17, 2, 11 Dia di Damascus dan Antioquia Lalu setelah menjadi anggota komunitas Dia magang pada Barnabas Galatia bab 2 ayat 1 Aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas Yang tahap kedua dia mengembangkan organisasi Merekrut rekan-rekan kerja Ada Silas, Timotius, Titus, Filemon, Onesimus, Gaius, Aquila, Rizkila, Bebe, Tertius, dan sebagainya Dia juga mendirikan komunitas di Filipi, Thessalonica, Korintus, Ephesus, Troas, Miletus Lalu setelah itu dia ingin mencari wilayah yang baru Dan itu diunggapkan di surat kepada Jemaah di Roma Bab 15, 23-24 Dia ingin pergi ke Spanyol Yang ketiga relasi baik dengan rekan Dia memiliki perhatian seperti Bapak sendiri Kita bisa baca di 1 Korintus 4, 15 Aku menjadi Bapak dalam Yesus Menyatakan ketidakmatangan Misalnya dari 1 Korintus, bab 3 ayat 2 Aku memberimu susu, bukan makanan keras Dan dia juga membina relasi seperti saudara Sebagai saudara Pernyataannya dia ungkapkan dengan kata-kata bahasa Yunani Adelpoi Kata yang paling sering muncul dalam surat-suratnya Lalu ketika menghadapi perdebatan Dia hadapi perdebatan itu dengan cara berdamai Filipus, bukan Filipus Filipi, bab 4 ayat 2 Saling mengerti di dalam Tuhan Dia juga bekerja sama dengan pemimpin lain Di dalam suratnya dia katakan Rasul itu seperti dului Pelayan Kristus Misalnya Roma, bab 1 ayat 1 1 Korintus, bab 7, 22 Galatia, bab 1, 10 Filipi, bab 1, 1 Dia tidak bersaing dengan Rasul yang lain Galatia, bab 2 ayat 9 Rasul yang lain disebut partner Di 1 Korintus, 3, 4 sampai 23 Disebut sebagai rekan sekerja dalam Tuhan Tetapi dia juga kadang menantang mereka Misalnya Galatia, bab 2 ayat 11 sampai 14 Itu kasus di Antioquia Kevas dengan Barnabas Itu dia tegur Dia juga menekankan persatuan komunitas Misalnya 1 Korintus, bab 1 Ayat 10 sampai dengan 13 Itu tentang Perpecahan Ada kubu Paulus, kubu Apolos Lalu kubu Kevas Lalu Paulus katakan Allah yang menjadi pemersatunya Kristus itu yang menjadi pemersatu Ini surat-surat yang ditujukan Cemat-cemat di tempat ini Jadi Dari Korintus Menulis untuk Thessalonica Lalu dari Ephesus Menulis untuk Galatia Untuk Filipi Untuk Korintus Dan untuk Kolose Lalu dari Korintus Dia menulis surat untuk Cemaat di Roma Belajar dari Paulus 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 bekerja dalam tim Paulus magang sebelum bekerja Paulus melibatkan banyak orang Dan semakin menambah Semakin banyak orang yang terlibat di dalam misi Paulus bekerja sama dengan para pewarta lain Para rasul yang lain Paulus membina persatuan di antara umat Paulus sebagai bapak dan saudara Paulus menekankan kemandirian finansial Paulus Menggerakkan kolekte untuk kaum miskin Jadi ada Aksi solidaritas Kepedulian untuk orang-orang Yang membutuhkan Paulus menjadi segalanya Untuk semua Paulus menekankan pengetahuan Tetapi juga etika Atau moral Dan Pesan Paulus Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Sehati sepikirlah Kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut dibuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber damai sejahtera Akan Menyertai kamu Itulah pesan Paulus Untuk kita Pesan Akhirnya Pesan terakhirnya Itu dia Semua yang Kisah tentang Paulus Dan ini menjadi rangkumannya Rangkumannya ada di sana Selamat menikmati